Korupsi dana bimbingan teknis DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 dipastikan akan menyeret Tesangko baru. Pasca keputusan pengadilan negeri Jambi yang lam memfonis kedua terdakwa Rosman Syed dan Jumisar, hal itu disampaikan kasih penyidik kejaksaan tinggi Jambi Imron Yusuf. Menurut Imron, Tesangko berasal dari pengelola dan yang mengatur anggaran. Saat ditanya apakah akan menyeret pihak penerima dan pihak pemberi, dirinya ulom dapat mengungkapkan hal tersebut. Sebab hingga saat ikos perindik dari kasus tersebut belum keluar. Memang jelas akan tersangka barunya subjek hukumnya tim sudah ketemu. Cuman memang karena tadi Ibu sampaikan bahwa lebih dari satu. Tapi yang jelas lebih dari satu. Yang jelas terkait dengan yang mengelola anggaran. Yang mengelola dan mengatur anggaran. Ada nama ini Bang, yang menerituan yang benar-benar. Nah namanya kami gak? Untuk diketahui, dalam kasus dana BIMTEK DPRD Kota Jambi periode 2009-2014, lah menyeret beberapa namo ke meja hijau. Yaitu Rosman Syed, Sekretaris Dewan yang difonis enam tahun penjaro, dan Jumisar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, difonis setahun enam bulan penjaro. Muhammad Aprizel, Jambi TV